Bismillahirrahmanirrahim Dalam keadaan pandemi corona yang mengharuskan anak-anak belajar dari rumah ya Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tema 2, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2 Sebelum kita mulai mari bersama-sama membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Nah, kira-kira apa saja yang akan kita pelajari anak-anak? Ya, yang pertama kita akan belajar tentang nadar Yang kedua kita akan belajar tentang bernyanyi Yang ketiga perkalian Yang keempat bermain simpai Nah, kita belajar satu persatu dulu ya Yang pertama nada Apa itu nada? Nada adalah bunyi yang beraturan Panjang pendek nada dapat dihitung Satuan hitungnya yaitu ketukan Nah, coba perhatikan panjang pendek nada berikut Nada dua ketukan Yaitu ada garis lurus Angka 7 Titik Garis lurus 6 titik garis lurus Ada satu buah titik di belakangnya Jadi, nadanya diperpanjang satu ketukan Sedangkan nada satu ketuk tidak memiliki titik atau garis lurus di atas Seperti garis lurus 5 6 5 3 Garis lurus 2 3 2 1 Garis lurus Nah, selanjutnya Selanjutnya Coba kalian dengarkan lagu berikut Yang judulnya Berdayu Coba kalian dengarkan ya Lajulah prahuku laju Meluncur di air biru Lajulah prahuku laju Ke tempat yang aku tuju Nah, bagaimana sore-sore lah? Jangan dirau angin datang Biar ke terbiuk Kencang Lajulah prahuku laju Lajulah prahuku laju Sekarang Coba kalian nyanyikan lagu berdayu tadi bersama ayah, bunda, kakak, ataupun adik kalian Di rumah ya Sekarang kita lanjut belajar perkalian Coba kalian perhatikan gambar berikut Ada benih, tiur, dan ayah Mereka memiliki perahu yang jumlahnya masing-masing 2 perahu Jadi, 2 perahu benih ditambah 2 perahu tiur ditambah 2 perahu ayah Jika dijumlahkan berapa anak-anak? Iya Jumlahnya 6 perahu Dan apabila dibuat perkalian bentuknya seperti ini ya 3 dikali 2 sama dengan 6 3 dikali 2 sama dengan 6 3 didapat dari 3 kelompok yaitu benih, tiur, dan ayah Sedangkan 2 didapat dari jumlah perahu mereka Jadi, hasil dari 3 dikali 2 sama dengan 6 Sampai disini paham anak-anak? Insya Allah paham ya Kalau begitu kita lanjut belajarnya Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut Kira-kira kalian tahu tidak permainan apakah ini? Ini namanya permainan simpai Apakah simpai itu? Dan pernahkah kalian memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkar Simpai terbuat dari rota Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolah rata Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang Kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tadi Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama Dan pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran paling lama Seperti video ini Untuk mempertahankan putaran Kalian bisa putaran perlahan-lahan Seperti ini Seperti itu Kemudian anak-anak setelah melihat video tadi Mudah atau sulitkah bermain simpai? Kalian bisa mencobanya di rumah jika memiliki alatnya ya Baiklah mungkin sekian untuk video kali ini ya Ustazah harap Sulit-sulihah sekalian Tetap semangat Belajar Jangan lupa Jaga kesehatan Dan patuhi protokol Kesehatan Covid-19 Selalu berpakti kepada Kedua orang tua Dan rajin beribadah Sampai disini dulu ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax